Pemanfaatan kawasan ekonomi khusus bisa menjadi salah satu strategi untuk percepatan pemulihan ekonomi saat pandemi COVID-19. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Investasi Bahlila Hadelia pada Senin kemarin. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Pemanfaatan kawasan ekonomi khusus, KEK, menjadi salah satu strategi untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional. Hal itu Erlangga utarakan dalam webinar kawasan ekonomi khusus yang diselenggarakan secara langsung melalui kanal YouTube Kementerian Keuangan RI pada Senin 13 September 2021. Menko Perekonomian mengatakan investasi pembangunan kawasan tersebut secara akumulatif telah meningkatkan kinerja investasi. Pemerintah sudah menetapkan 19 kawasan ekonomi khusus yang terdiri dari 11 kawasan industri dan 8 kawasan pariwisata. Berdasarkan hasil evaluasi realisasi pembangunan, proyek kawasan ekonomi khusus telah mencapai Rp19,52 triliun. Dari 19 kawasan ekonomi khusus yang ada, per Juli 2021 terhitung menarik investasi sebesar Rp92,3 triliun dan baru terrealisasikan sebesar Rp32,76 triliun. Hingga Juli ini telah terdapat 166 pengusaha ataupun investor yang telah menanamkan modal di KEK dan menciptakan lapangan kerja sebanyak 26.741 orang secara langsung dan ekspor sebesar Rp3,66 triliun. Sementara itu, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahal Dahlia mengatakan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja telah memicu investasi di Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja menurut Bahlil memudahkan perizinan investasi khususnya di kawasan ekonomi khusus. Dengan begitu, realisasi investasi di kuartal ke-2 sudah lebih dari 49% dari target, yaitu sebesar Rp900 triliun. Dan realisasi investasi kita di kuartal ke-2 sudah mencapai 49% lebih dengan komposisi antara Jawa dan luar Jawa berimbang dan foreign direct investment kita dan PMDN kita juga berimbang. Bahlil Lahal Dahlia menegaskan kawasan ekonomi khusus harus bisa dijadikan instrumen terdepan dalam menarik investor. Dengan begitu, dapat menambah realisasi investasi baik itu foreign direct investment, FDI, ataupun investasi dalam negeri.